Jadi bray, ada orang yang pake duit gua 460 juta kurang lebih Tanpa sepengetahuan gua inganyi Tanpa seizin gua juga Tauksulullahaladzim Jadi gini loh, sekitar 2 tahun kebelakang itu gua ada mobil yang gua sewain Gua rentalin ke saudara gua Itu pun untuk kantornya dia Nah waktu itu di rumah tuh ada Captiva lah ya Ya mobil itu lah yang direntalin gitu loh bray Singkat cerita sekarang sudah diambil Captiva Diesel 2013 Nah cuma ya gitu lah namanya juga direntalin ya Kilometer jadi lumayan Sekarang Rp144.000 Ini gua ngerasa tenaganya tuh gak ada Lost power Bisa jadi injektor Gelah gak ya ngurusan namanya Nozzle Kemarin mobil ini juga sudah di tune up Gua ganti oli Mesin ganti olimatic Engine mounting ganti Ya lumayan lah Kemarin tuh abis berapa 3 jutaan lah Selang turbo Nah ini tapi Gua masih ada kebul nih Black smoke Ada selang atau muff sensor mungkin Selang turbo yang masih Apa ya Getas atau muff sensor yang udah Ngaco Makanya gua mau balik lagi ke Wengkel kita ya Kalo gua cifrolnya tuh ke dia Dari jaman Colorado Dari sebelumnya juga disitu gitu Terus kalo injektor mungkin gua nanti ke Ya banyak lah ya di Bandung Ada Bandung Diesel Ada AB Diesel Begitu bray Enggak mobil ini gak dijual Langsung gua kasih tau aja tidak dijual Oke Ya bray Biasanya kalo gua gas Itu nanti dia akan langsung keluar tuh Indikator-indikator yang tidak perlu Eh Di videoin kata keluar Pokoknya biasanya abis digaset gitu ya Bisa turbonya bermain gitu Langsung Centeng 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 Gitu tuh bray Keluar tuh di Oh ya Robi Oh Lihat lihat Nah tuh Keluar kan Keluar lagi Nah itu tuh Dulu Belum ini bray Cuma Vino Ini kalo jam berapa ya Jam 9 Harus menyubuh Sedang di-scan bray Penyakit lah ngopi aja, cari ngopi ini beraya dulu aduh, banyak ya beraya Orlando waduh, temen Orlando jadi si mobil ini selenoidnya, selenoid turbo nya jadi, besok kesini lagi karena si montir yang bisa ngerjain itu hari ini libur hari ini gua mau ke ke mana karna? coba ke Bandung Diesel kali ya, ngeliat injektor nozzle ternyata tidak bisa ya bray, Bandung Diesel gitu loh, karena dia bisanya itu hanya Bos sama Denso, ya besok besok lagi aja, tapi kan memang besok kan gua balik lagi ke bengkel itu kan, untuk cek selenoid si turbo begitu bray today i balik lagi ke bengkel bengkel kita ya begitu no bed bray kampungan tuh, gopro yaudah, pokoknya kita balik lagi siapa tau bisa di kerjain gak harusnya mah bisa, masa gak bisa gua tuh banyak referensi tuh di Jakarta yang bener mah, yang oke kalau bengkel-bengkel Diesel kalau dia kan, kalau yang ini kan bengkel Chief Rollet kan bukan spesialis Diesel gitu hmm, dia balik lagi kerjain jadi tadi ada apa ya naon sih ngarana pokoknya itu masangnya kebalik tuh itu mungkin sama bengkel yang dulu-dulu tuh bray begitu tuh beres udah enak cuma sekarang gua mau cek injektor pokoknya di daerah buah batu lah tadi juga selang turbonya di periksa lagi aman sih ya bray ya bray, test bomb eh bomb test buah udah bray jadi tadi ada dua injektor yang ngaco ya dua valve sama satu nozzle mungkin gua mau beli dua nozzle kali ya biaya lepas pasang gitu ya terus sama tadi coba di kalibrasi gitu-gitu tuh eh 750.000 ini gua mau mampir tukang chat minta jadwal kosong untuk ngechat nanti gua kasih lihat beberapa spot yang di chat si Boil ini oke lihat so ini iya jadi bray ada orang yang make duit gua 460.000.000 kurang lebih Tanpa sepengetahuan gue Tanpa seizin gue juga Tawasulullahaladzim Nggak jadi begitu brai Ya bingung ya gue Jadi si mobil Si Captiva Jadi memang ya masih begitu aja Kondisinya Belum gue benerin lagi Bahkan belum gue chat lagi Bukan chat lagi Belum gue chat bahkan Terus kenapa banyak yang nanya Nggak nge-vlog, nggak nge-vlog Ya Gue lagi menagih Pokoknya besok itu Gue mau ke rumahnya Ke rumah ibunya Di Depok Ya untuk ngobrol masalah ini Next vlog gue akan kasih tau Kronologisnya Kenapa bisa gitu ya Terus gue berbisnis apa disitu Next vlog lah brai Gue kasih tau Dan update-nya juga seperti apa So far gue masih Secara kekeluargaan lah ya Awalnya subscriber gue sih brai Tapi Akhirnya jadi teman lah Waktu itu Bingung sih brai Sejujurnya gue All in brai gue disitu Coba Ya sekarang gimana Gue tidak ada budget Budget untuk jual beli mobil Anjing sih Next vlog ya brai Gue kasih tau Ya sudah lah vlognya begitu saja Jadi Si Captiva dipospon dulu lah ya Gue juga Belum ada budget untuk Ngebenerin Ini itu Ini itunya Karena segitunya brai Berdampak ke gue segitunya Kesel Ya beri tiara aja Stay classy Be gentle Be gentle ya Coba Be gentle Jangan kayak Maho Jadi cowok tuh Gentle gitu loh Masa Duit orang dipake Nggak gentle Nggak ngomong lagi Stay classy Be gentle Stay away from Maho-maho Be adab Jangan lupa Seperti biasa Mau nitip jual Kingpin Project Masih cukup Oke kok disitu Gue juga bisa Lihat inside-nya kan disitu ya Masih cukup oke Yang garasi Kingpin Mohon maaf ya brai Mohon maaf sekali Yang di Kemang Itu Belum Apa ya Adminnya Karena gue Admin garasi Kingpin Belum gue gaji brai Ya Allah Ya karena ini nih Karena ini nih Proses-proses Pianjingen ini Jadi gue belum bisa Bayar admin Bahkan gue belum Bisa bayar kontrakan Yang di garasi Kingpin Yang di Kemang Yaudah tapi Masih tetap buka kok Yang garasi Kingpin Yang di Kemang Ya brai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya